Masjid Ali Krama Rengka Kompleks Pemda Masjid Ali Krama Rengka Kompleks Pemda ini dibangun sekitar tahun 2000. Masjid dengan struktur kubah beton bertulang diameter 15 meter ini direncanakan oleh CA Konsultan, yang pada saat itu dipimpin oleh Almarhum Mas Tril Idris. Inilah kubah raksasa dengan struktur bentang terbesar yang pernah Bapak Insinyur Rony Ardiansyah desain saat itu. Laporan perhitungan serta sketsa setkubah dan struktur pendukungnya dituangkan dengan tulisan tangan Bapak Insinyur Rony Ardiansyah sendiri. Pada saat masjid selesai dibangun dan sudah mulai difungsikan, ada beberapa jemaah yang memilih tempat sholat pas di tengah-tengah bawah kubah. Bapak Insinyur Rony Ardiansyah pun bertanya pada jemaah tersebut mengapa mereka memilih safsalat tepat di bawah kubah. Mereka pun menjawab apabila kubah jatuh dan menimpa para jemaah. Setidaknya mereka akan selamat berada di dalam kubah raksasa tersebut yang mereka rasakan seperti berada di tengah ruang setengah bola raksasa. Jemaah tersebut juga terkagum melihat kubah raksasa yang terekspos di langit-langit masjid ini. Kubah struktur beton bertulang raksasa ini didukung oleh 12 balok antilever raksasa. Balok antilever ini dirancang terjepit penuh pada kolom-kolom beton yang kokoh yang mengelilingi bangunan masjid. Sistem kolom ganda yang mengelilingi masjid inilah dirancang untuk menahan gaya lateral yang diakibatkan oleh tekanan beban kubah raksasa tersebut sehingga meneruskan beban kubah terpondasi. Sekian salah satu dari cerita saksi bisu perjalanan perencanaan struktur Insinyur Rony Ardiansyah. Terima kasih.